hmm 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 lembut banget hmm lembut banget lembut banget serius gak bohong enak banget enak banget Halo selamat pagi semuanya temen-temen balik lagi di korvin channel hari ini aku mau bikin kolak biji salak atau bubur salak bubur biji salak atau bubur gerendul ya apapun lah namanya itu nah disini bahan-bahannya yang aku udah punya itu ada ubi 2 biji ubi atau 2 buah ubi yang udah dimesh yang udah dihancurin terus ini udah ada tepung sagu ini takerannya ini aku gak pasti takerannya jadi nanti kita lihat aja seberapa banyak pakenya sampai ini kalis gitu loh ya sampai gak banyak terus disini aku pakai gula jawa atau gula merah sama daun pandan ya ini daun pandannya yang satu buat kuah santan yang satu buat kuah gula merahnya nah terus disini ada garam gula pasir sama bubuk vanila untuk di santannya ya nah kalau ini untuk di kuah gulanya juga nah terus ini ada tepung sagu juga untuk mengarutin kuah gulanya nanti nah terus sama ini untuk kuah santannya oke tanpa berlama-lama langsung kita ke proses pembuatannya oke ini pertama-tama kita masukin ubinya 2 ubi terus kita masukin tepung sagunya sedikit demi sedikit ya karena kita gak tahu kadang kan besarnya ubi beda-beda ya karena kita gak tahu takut kebanyakan atau kekurangan jadi sedikit-sedikit dulu aja kita ulenin sampai kalis sekarang kita kasih garam sedikit untuk tepung sagu sama ubinya agar rasa gurih-guri sedikit dan aku gak kasih gula pasir lagi gak dikasih gula lagi karena ini ubinya udah lumayan manis udah cukup manis jadi aku gak kasih gula lagi ya apalagi kalau temen-temen mau pakai ubi hilembu atau ubi yang manis banget itu yang udah enak banget itu jadi gak perlu pakai gula lagi tapi kalau pakainya ubi jalar yang benar-benar gak ada rasa manis baru bisa dikasih gula lagi sekarang kita bisa bikin bulat-bulat dan di bawahnya di alasnya kita kasih tepung sagu supaya gak nempel-nempel ya ini karena kalau nanti udah direbus itu bakal jadi gede-gede lebih besar-besar kalau udah matang jadi aku bikin gak gitu besar ya takutnya nanti tambah gede-gede banget gitu jadi aku bikin segini oke ini airnya udah mulai mendidih ya temen-temen kita bisa masukin nah ini kita masak sampai semuanya ngapung semua ke atas itu tandanya udah matang kalau semuanya udah ngapung ke atas dan ini aku pakenya tepung sagu kemarin aku cari tepung petang semuanya gak ada di pasar di market semuanya gak ada jadi aku pakai tepung sagu pakai tepung tapioca juga bisa tapi aku pilihnya pakai tepung sagu ya oke kita masih nunggu sampai semuanya matang nah kalau udah ngapung semua kayak gini ini tandanya udah matang semua ya udah bisa diangkat warnanya juga bagus banget orange mekar-mekar banget aku udah gak sabar buat nyobain buat makan oke sekarang kita udah bisa angkat nah temen-temen sekarang aku mau buat kuah gula jawanya tadi aku kasih satu setengah cup ini ya satu yang full sama setengahnya jadi satu setengah cup ini aku pakenya terus nanti kita masukin gula merahnya atau gula jawanya sama daun pandan sama garam terus kita saring habis kita saring kita masak lagi terus kita masukin ubinya yang udah matang baru kita kasih larutan ngentalnya oke sekarang kita masukin gula merahnya daun pandan garam kita aduk-aduk supaya gula merahnya merasa ya supaya hancur semua nah ini kalau udah mendidih terus kita saring kalau udah disaring udah deh kita masak lagi bareng-bareng sama ubinya nah ini udah mendidih kita bisa matiin ya terus sekarang aku mau saring dulu kuahnya oke aku saring dulu ya temen-temen nah temen-temen ini airnya udah aku saring sekarang aku lagi mau masak lagi buat digabungin sama onde-onde ubinya tadi terus tadi aku lupa bilang aku pas ngambil ubinya itu aku masukin ke dalam wadah yang ada airnya ya supaya nggak lengket kayak gini loh nah sekarang nah sekarang kita masukin aja ubinya kita masukin kita masukin lagi sebentar sampai warnanya lebih pekat lagi lebih coklat lagi sampai berubah warna lagi sedikit terus kita kasih terus kita kasih pengentalnya ya pakai aku pakenya pakai sagu dikentelin gitu nanti dan ini orang-orang terserah temen-temen ya ada yang bikinnya rebusan pertama itu langsung dimasukin ke kuah gula ada yang tadi kayak aku caranya dipisahin direbus sendiri pakai air biasa terus nanti baru direbusin kedua kali kesini jadi caranya beda-beda terserah temen-temen aja aku kenapa milih kayak gini karena aku maunya air keruh yang pertama itu aku buang gitu tapi kalau ada orang yang maunya sekaligus juga nggak apa-apa nggak masalah sekarang kita masukin pengentalnya sedikit demi sedikit ya nah ini udah kental udah jadi udah dari serasa juga udah pas semuanya manisnya asinnya sekarang kita bisa matiin ya nah berikutnya aku mau bikin yang terakhir kuah santannya let's go untuk kuah santannya aku pakai kare satu box satu box yang kotak ini ya bukan yang hijau tapi balik lagi semua tergantung temen-temen bikinnya seberapa banyak karena aku suka santan aku suka santannya yang banyak gitu jadi aku bikinnya agak banyak dan aku suka yang kental jadi nanti aku pakai airnya cuma sedikit aja kalau pakai yang fresh lebih enak lagi ya temen-temen ya lebih wangi nah terus 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 airnya aku pakai 80 ml 80-100 lah daun pandan bubuk 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 vaneli atau vanila kita kasih garam udah kita nyalain apinya ini aku nggak nungguin sampai mendidih banget ya karena aku takut pecah santannya jadi asal udah mendidih awal-awal mendidih awal-awal mendidih aku langsung matiin kompornya udah nih temen-temen udah matang kita langsung matiin aja kompornya udah jadi aku mau pindahin ke mangkok terus kita bikin koloknya kita tata di mangkok juga koloknya ini santannya yang udah aku taruh di wadah nggak gitu banyak jadinya karena aku nggak pakai airnya banyak-banyak karena aku maunya kental nah sekarang aku mau taruh bubur grendul atau kolok biji salaknya di mangkok ya oke sekarang kita kasih santannya ini kita kasih santannya nah ini temen-temen udah jadi bubur salaknya bubur biji salaknya semoga temen-temen suka sama resep aku hari ini aku bikin bubur biji salaknya atau kolok biji salaknya semoga bermanfaat buat temen-temen please di like komen dan subscribe buat semuanya kalau suka channel ini dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya oke gitu aja temen-temen salam Indonesia dari Singapura see you on the next vlog semuanya see ya ini kita cobain satu ya kita makan selamat makan semuanya lembut banget lembut banget lembut banget lembut banget temen-temen 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 temen-temen